Tanya gaya dakwahnya yang disukai banyak kalangan, gaya baju ustadz Jeffrey Al-Bukhori juga menjadi tren di kalangan anak muda. Lahir sebagai anak ibu kota, ujah yang sempat main sinetron ini akhirnya menjadikan dakwah sebagai profesi terakhirnya. Jeffrey Al-Bukhori bisa dibilang salah satu ustadz yang memiliki gaya berbeda. Nah, penampilannya yang unik membuatnya kerap dipanggil ustadz gaul dan membuat ustadz yang akrab di sapa ujah ini lekat di mata anak-anak muda. Gaya baru ustadz Jeffrey bahkan sempat menjadi tren beberapa tahun lalu dan diminati banyak orang untuk ditiru. Lahir di Jakarta 12 April 1973, ujah awalnya tidak berminat menjadi seorang pendakwah. Namun dorongan orang tua dan saudara sekandungnya akhirnya membuat ujah menjadikan dakwah sebagai profesinya. Tidak hanya aktif berdakwah, ujah juga membuat ujah center, semacam lembaga yang bertujuan untuk berbagi ilmu seputar agama Islam. Kedekatan ujah dengan sejumlah sebritis Indonesia juga mendorong ia membuat rekaman musik religi. Debut albumnya bertajuk Lahir Kembali diluncurkan tahun 2006. Ujah juga beberapa kali mengarang lagu religi yang selain dinyanyikan sendiri, juga dinyanyikan artis religi lainnya. Ia juga pernah berkolaborasi dengan band Ungu dalam mini album bertajuk Para Pencarimu di tahun 2007. 14 hari setelah ulang tahunnya yang ke-40, Ustadz Jeffrey pun kembali ke sang pencipta. Ia meninggalkan satu istri dan empat orang anak. Tim Liputanda melaporkan dari Jakarta.